Pemberian vaksinasi pertama untuk anggota Babin Kamtipmas di lingkungan Polda Bali dilaksanakan di Gedung Perkasa Raga Garwita Polda Bali dan di Rumah Sakit Bayangkaran dan Pasar. 200 Babin Kamtipmas melaksanakan vaksinasi ini Senin pagi. Pelaksanaan vaksinasi di lingkungan Polda Bali ini dibagi menjadi dua tahap, yakni 2.500 vaksin pada tahap pertama dan 2.500 vaksin di tahap kedua. Pada tahap pertama ini, pemberian vaksin dilakukan kepada garda terdepan dari Polda Bali yang bertugas melayani masyarakat. Seperti Babin Kamtipmas, total ada 1.726 Babin Kamtipmas yang akan divaksinasi. Kapolda Bali Irjen Pol Dr. Randes Putu Jayandanu Putra menegaskan, meski telah divaksin, seluruh anggota kepolisian tetap harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara disiplin. Pihaknya juga berharap program vaksinasi ini dapat menurunkan angka kasus COVID-19 di Bali. Khusus untuk diberikan vaksin ini kepada anggota Polri sebanyak 5.000 dosis. 5.000 dosis berarti kalau untuk dua kali penyuntikan adalah 2.500 personil untuk yang tahap pertama. Kita tahu bahwa anggota Polri, Polda Bali jumlahnya 13.306 orang. Ini akan terus bertahap sesuai dengan pengiriman vaksin yang akan datang secara bertahap ke Provinsi Bali. Saya sudah tekankan kepada anggota kita bahwa walaupun sudah divaksin tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain Babin Kamtipmas, vaksin selanjutnya akan diberikan kepada jajaran anggota kepolisian Polda Bali lainnya secara bertahap sesuai dengan distribusi vaksin ke Pulau Bali. Total terdapat 13.000 anggota kepolisian Polda Bali yang akan menerima vaksin secara bertahap. Permana Dewi Sang Putu Arihase, Kompas Dewata